Pemirsa dunia pendidikan menjadi pintu gerbang pembentukan karakter suatu bangsa, tak heran jika guru menjadi ujung tombaknya. Namun sayangnya pemirsa sekolah yang ada masih bergaya abad 19, sementara kebutuhan guru sudah mengikuti era abad 20. Perjuangan guru untuk mendidik siswanya agar pandai dan bermoral tentu tidak mudah. Bahkan demi mengabdi, seorang guru rela mengajar meski lokasinya berpindah-pindah. Di sisi lain penghasilan guru juga belum sebanding dengan profesi yang dijalankan. Tak heran jika sejumlah guru terpaksa mencari penghasilan tambahan di luar co-mengajar. Ketimpangan sosial ini terjadi lantaran setting sistem pendidikan di Indonesia terlambat mengikuti perkembangan kemajuan zaman. Pernyataan ini disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan saat menghadiri peluncuran buku Kesejahteraan Guru di Jakarta. Saya sering sampaikan tantangan kita ini besar. Anak-anak kita hidup di abad 21, guru-gurunya hidup di abad 20, sekolahnya abad 19. Setting sekolah kita masih 19, guru kita-kita ini orang-orang abad 20 nih. Sementara anak kita adalah generasi abad 21. Nah kita harus mendorong agar guru betul-betul bisa mengikuti perubahan. Menurut tokoh pendidikan Arief Rahman Hakim, guru harus lebih kreatif dan bersikap luhur karena menjadi panutan bagi anak didiknya. Kalau saya sekarang sedang bicara guru, yang sangat berpengaruh adalah guru. Ya diamalkan aja sedikit demi sedikit. Gak usah sekaligus semuanya. Kita sebagai guru untuk lebih kreatif, bertanggung jawab tugas, jadi sangat patas ketika guru mendapatkan penjangan dengan semua yang dikerjakan untuk penjangan. Semoga di usianya yang ke-70 tahun, guru tetap mengabdi dengan sepenuh hati. Sehingga profesi guru yang dikenal sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, semakin mulia dan dicintai seluruh masyarakat, serta diperhatikan oleh negara. Selamat hari guru, jasamu tiada tara. Keniliputan MNC Media memberitakan.